Haleluya Tuhan memberkati kita Pada waktu yang intinya Haleluya Inilah saat-saat Yang indah untuk menyembah Tuhan Dalam peronan kebenaran Karena Tuhan selalu Menyediakan Berbagai Ya Macam menu spesial Yaitu dari kitab kejadian Dan firman pada Jamannya tepat pada Akhir jaman ini diberikan Tuhan bagi kita Sebagai makanan Anak Raja Wali Yang sedang berkrum untuk menikmati Daging segar yang disajikan bagi kita Dan makanan Jiwa rohani kita Semuanya firman berasal daripada Allah sendiri Keluar daripada mulut Allah sendiri Dan penyambung lidah Allah adalah Disediakan Dan diutus pada kerjaman ini Seorang utusan Malaik Kita tetap hidup di dalam jiwa dan pikiran kita Dan kita selalu terpana dan terfokus kepada firmannya Bahwa kita tahu bahwa firman adalah kehidupan Firman adalah Allah sendiri Firman adalah Kristus Dia adalah kekal Sebagian firman ada di dalam kita Kita adalah ciptaan yang hidup Haleluya Untuk meneruskan tugas-tugas Untuk meneruskan tugas-tugas Apa yang harus Dilakukan oleh Mempelai wanita Dia ke zaman Itulah program dan rencananya Tuhan Sebelum kedatangan yang kedua Sebelum dunia ini runtuh Sebelum dunia ini berakhir Dibakar Haleluya Tetapi kita tahu Kita ditentukan oleh Kristus Untuk bertindak pada zaman ini Melakukan firmannya Haleluya Glory Dia Dia berencana Ya Yang baik Pada akhir zaman ini Karena kita tahu bahwa Zaman ini adalah Zaman Laudikia Yang suam-suam kuku Dan tidak panas Dan tidak dingin Tetapi kita tahu Bahwa Kristus Sang pengasih Memberikan kasih Yang sempurna Kepada Umat pilihannya Kepada mempelai wanitanya Kepada setiap orang percaya Yang takut akan dia Dan Kristus datang Untuk menebus Orang-orang Yang takut akan dia Dan sesuai dengan Rancaranya Dari Epesus Zaman Zaman Epesus Sampai zaman Laudikia Inilah Zaman Laudikia Yang benar-benar Suam-suam kuku Dan tidak panas Dan tidak dingin Inilah zaman akhir Inilah zaman penutup Tidak ada lagi zaman Yang akan datang Selain daripada Zaman yang baru Yaitu Di kerajaan yang kekal Itulah zaman yang baru Haleluya Jerusalem yang baru Eden yang baru Yang akan dipulihkan Dimana Eden yang sudah lama Sudah berakhir Dan akan berakhir Haleluya Dimana manusia Telah jatuh Di taman Eden tersebut Oleh karena Penerimaan Daripada perkataan Si iblis Dia mencampurkan Ya Sehingga terjadi Perjinahan Sehingga terjadi Pencampuran Antara terang Dan gelap Sehingga Mengakibatkan Manusia Jatuh dan masuk Kedalam mal Tetapi Tuhan Membuka sebuah jalan Dan kita melihat Sampai di jaman Di jaman Yang Musa Tuhan menyediakan Jalan Bagi umatnya Bagi yang Tahu akan dia Bagi keselamatannya Untuk supaya Sampai ke tanah Perjanjian Tuhan itu Maha pengasih Bagi orang Yang bertekun Kepadanya Haleluya Kalau kita Memikirkan Bagaimana Pikir jalan Allah Ya Kepada manusia Kita memikirkan Semuanya itu Maka Memori kita ini Tidak akan bisa Memuat Tetapi Kalau Umatnya Orang percaya Mengatakan Ia dan Amin Setiap perkataannya Dan kitab kejadian Sampai Tuhan Berikan Pertolongan Kekuatan bagi kami Untuk melakukan Hendakmu Supaya kami Selamat Supaya kami Sampai ke tanah Perjanjian Haleluya Pasti Tuhan Buka jalan Pasti Tuhan Berikan Pertolongan Pasti Tuhan Berikan Kekuatan Bagi setiap orang Yang mau Melakukan Firmanya Haleluya Bukan berarti Mudah Itulah sebabnya Karena sesak Dan sempilah Jalan untuk Menuju kepada Kehidupan Dan sedikit orang Yang Mendapatinya Kenapa Dikatakan Demikian Bukan Mudah Haleluya Bukan Mudah Mencari Ranking Satu Supaya Bisa Mendapatkan Kejuaraan Di sekolah Pun Bukan Mudah Di suatu Pekirjan Dimanapun Setiap Pekirjan Bukan Mudah Untuk Memelihara Pikiran Sendiri Pun Bukan Mudah Untuk Memelihara Kesehatan Bagi tubuh Kita Pun Bukan Mudah Haleluya Tetapi Kita Tahu Bahwa Semuanya Dunia Ini Akan Berakhir Hanya Satu Yang Gekal Yaitu Firman Tuhan Kerajaan Yerusalem Yang baru Yang sediakan Kristus Bagi Setiap Orang Yang Percaya Kentang Haleluya Glori Kita Tahu Bahwa Alam Menciptakan Lain Dan Bum Dan Segala Isinya Berbagai Macam Jenis Tumpuhan Pohon Dan Makanan Dan Bum Dan Sebagainya Tuhan Menciptakan Segala Satunya Tetapi Tuhan Ya Memberikan Makanan Kepada Manusia Menyebiarkan Makanan Kepada Segala Binatang Dan Segala Ternak Dan Sebagainya Tetapi Bebas Untuk Memilih Manusia Bebas Untuk Memilih Apa Yang Mau Dia Makan Baik Secara Jasmani Baik Secara Rohan Di Berbagai Macam Negara Yang Memakan Beras Ada Gandum Ada Terig Dan 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 Kita Tahu Itu Itulah Yang Dinginkan Mereka Itulah Kesukaan Mereka Hal Yang Sama Juga Seperti Manusia Apa Yang Mereka Inyinkan Maka Menurut Jenis Masing-Masing Mereka Mereka Mengingini Firman Tuhan Mereka Mengingini Yang Bekerja Seperti Ini Mereka Mengingi Jabatan Dan Sebagainya Berbagai Macam Hal Tetapi Semuanya Itu Ya Hanya Satu Yang Bertahan Hanya Orang Yang Melakukan Kendak Bapak Yang Seluruh Hal Leluyah Glory Dan Kita Sampai Kepada Firman Tuhan Pada Pembesaran Kita Pada Waktu Yang Ini Tuhan Memberkati Kita Mengurapi Setiap Kepala Dan Telinga Menjadi Telinga Seorang Murid Yang Baik Dan Biarlah Pikiran Dan Hati Kita Fokus Kepada Firman Tuhan Bukan Hanya Sekedar Membaca Bukan Hanya Sekedar Mendengar Tetapi Mari kita Fokus Kepada Firman Tuhan Karena Inilah Jalan Satu-satunya Untuk Supaya Keluar Dari Sistem Kegelapan Yang Dibuat Ya Yang Berasal Daripada Dunia Ini Bukan Berasal Daripada Sorda Mari kita Lihat Dan Pembahasan Kita Pada Waktu Indah Ini Adalah Benih Tadak Kecaman Mari kita Buka Kitab Kita Yang Tertulis Di Kitab Kejadian Kejadian Satu S-11 Sabtu S-12 Setelah Kita Lihat Nanti Juga Markus Kejadian Kejadian Satu S-11 Demikian Kerajaan Tuhan Berfirmanlah Allah Hendaklah Tanah Menembuhkan Tunas Tunas Muda Tumbuh-tumbuhan Yang Berbiji Segala Jenis Pohon Buah-buahan Yang Menghasilkan Buah Yang Berbiji Supaya Ada Tumbuh-tumbuhan Di Bumi Dan Jadilah Demikian Ayat 12 Tanah Itu Menembuhkan Tunas Tunas Muda Segala Jenis Tumbuh-tumbuhan Yang Berbiji Dan Segala Jenis Pohon-pohonan Yang Menghasilkan Buah Yang Dan Kita Lihat Di Matius 7 Yat 20 Jadi Gari Buahnya Kamu Akan Menalah Mereka Dan Di Galatia 5 Yat 20 Dikatakan Tetapi Buah Roh Yalah Kasih Sukacita Dama Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal-Hal Itu Dan Ibrani Nama Tujuh Berkata Sebab Tanah Yang Menghisap Air Hujan Yang Sering Turun Ke Atasnya Dan Yang Menghasilkan Tumbuhan Yang Berguna Bagi Mereka Yang Mengerjakannya Menerima Berkat Dari Allah Dan Ayat 8 Tetapi Jika Laut Tanah Itu Menghasilkan Semak Duri Dan Rumput Duri Tidak Ia Berguna Dan Sudah Dekat Pada Kutub Yang Terakhir Dengan Pembakaran Mari kita berdoa Bapak kami Terkasih Dalam Soroga Berkatmu Tuhan Yang Kau Berikan Bagi Kami Kecaman Ini Kami Menerima Tuhan Sebagaimana Menerima Berkat Daripada Boas Engkau Tuhan Memberikan Apa Yang Kau Perlukan Sebelum Kami Memikirkan Tuhan Engkau Sudah Menyediakan Bagi kami Segala Sesuatu Makan Rohani Pada Jaman Ini Terima Kasih Bapak Engkau Sangat Mengasihi Kami Sebagaimana Tuhan Awerus Mengasihi Esther Tuhan Dan Sebagaimana Tuhan Engkau Mengasihi Kalib Dan Yusua Sehingga Mereka Sampai Kita Ada Perjanjian Mereka Meninggalkan Segala Sesuatu Tuhan Apa Yang Mereka 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 Tuhan Di Tanah Mesir Segalipun Melimpah Madu Dan Susunya Di Sana Tuhan Tetapi Mereka Keluar Beranjak Dari Sana Dari Tawanan Itu Karena Itu Bukan Milik Mereka Bukan Tempat Mereka Tuhan Sehingga Mereka Pun Bersuka Cita Bersorat Memuji Allah Karena Mereka Tuhan Engkau Lindungi Engkau Menyertai Mereka Memberikan Makan Dan Minuman Di Perjalanan Tuhan Itu Makanan Mana Dari Surga Sehingga Mereka Pun Sampai Tanah Perjanjian Banyak Tantangan Dan Rintangan Tuhan Berbagai Macam Hal Masalah Kepada Mereka Tetapi Bapak Yang Baik Mereka Bertahan Sehingga Mereka Menjadi Orang Yang Sangat Berdeka Mempertahankan Pesan Karena Pesan Tuhan Engkau Mewariskan Kepada Mereka Tanah Perjanjian Tersebut Yaitu Tanah Kena Demikian Juga Tuhan Kepada Kami Mempelai Wanitamu Engkau Tuhan Memberikan Kekuatan Bagi Kami Untuk Menyemperangi Tuhan Sungai Ordan Sehingga Kami Tuhan Sampai Ke Tanah Perjanjian Yaitu Rokudus Terima Kasih Bapak Engkau Sudah Mengingatkan Kami Engkau Sudah Mengoreksi Kami Tuhan Dengan Firman Sehingga Engkau Tuhan Memetraikan Kami Sampai Pada Hari Penegusan Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Terima Kasih Tuhan Biarlah Kasih Menyatu Melekat Di Dalam Hati Dan Jiwa Kami Dan Pikiran Kami Tuhan Sehingga Tidak Ada Seorang Pun Siapapun Tidak Bisa Memisahkan Tuhan Antara Kepala Dan Tubuh Engkau Kepala Kepala Kami 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 Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Engkau Tuhan Mengingat Kami Engkau Tuhan Selalu Memikirkan Kami Dan Tidak Mengeluarkan Kami Dari Dalam Pikiran Terima Kasih Bapak Sebagai Seorang Suami Yang Baik Kepada Istrinya Tidak Pernah Melupakan Satu Satu Detik Pun Dan Juga Kepada Anak Anak Tuhan Demikian Juga Engkau Kepada Mempelaiwani Tamu Dan Biji Matamu Tuhan Itu Israel Umat Mu Sendiri Tuhan Engkau Mengasihi Kami Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Biar Roh Kudus Tuhan Mengajar Kami Dan Memimpin Kami Urapi Setiap Kepala Dan Telinga Tuhan Supaya Kami Ber Menar Fokus Kepada Firman Terima Kasih Bapak Kami Berdoa Dalam Nama Kristus Hal Amin Silahkan Duduk Dan Kita Melihat Disini Apa Yang Dikatakan Di Kitab Kejadian Ayat 1 Kejadian 1 Ayat 11 Dan 12 Dan Kita Melihat Ini Dan Kita Menandai Dan Kita Merenungkan Apa Yang Dituliskan Di Dalam Kitab Haleluya Sehingga Alam Merfirman Hendaklah Tanah Menubuhkan Tunas Tunas Muda Tunas Ya Tumbuhan Yang Berbiji Harus Ada Yang Berbiji Segala Jenis Pohon Harus Ada Buah Buahan Yang Menghasilkan Buah Yang Berbiji Harus Ada Supaya Ada Tumbuhan Di Bumi Dan Jadilah Demikian Kenapa Alam Menubuhkan Menciptakan Segala Jenis Tumbuhan Yang Berbiji Ya Dan Segala Dan Segala Bermacam Jenis Juga Pohon Dan Sebagainya Karena Ada Rencana Tuhan Yang Baik Bagi Manusia Bukan Yang Buru Tetapi Yang Baik Tanah Tanah Itu Menembuhkan Tunas Tunas Muda Segala Jenis Tumbuh Tumbuhan Yang Berbiji Dan Segala Jenis Pohon Pohonan Yang Menghasilkan Buah Yang Berbiji Alam Melihat Bahwa Semuanya Itu Baik Ya Menghasilkan Buah Yang Berbiji Dan Dikatakan Itulah Sebabnya Dari Buahnya Kamu Mengenal Ya Mereka Dan Kita Melihat Apa yang Diciptakan Oleh Allah Di Muka Bumi Berbagai Macam Hal Tumbuh Tumbuhan Dan Pohon Dan Sebagainya Untuk Supaya Kita Mengenal Ini Pohon Apa Jenis Pohon Apa Jenis Buah Apa Dari Buahnya Kita Tahu Bisa Menyebut Bahwa Pohon Itu Adalah Pohon Apel Ya Mangga Ya Durian Contohnya Ya Rambutan Dahlah Sebagainya Berbagai Macam Hal Tumbuh Tumbuhan Ini Adalah Benar-benar Menunjukkan Kepada Setiap Manusia Dan Supaya Orang-orang Mengenal Siapakah Kepribadian Seseorang Siapakah Sebenarnya Karena Sudah Ada Contoh Siapakah Sebenarnya Nu Siapakah Sebenarnya Musa Siapakah Sebenarnya Daniel Yeskiel Yeremia Ya Siapakah Sebenarnya Mereka Dan Siapakah Sebenarnya Judas Siapakah 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 Sebenarnya K Ini Termasukkan Supaya Orang Tahu Ini Jenis Tumbuh Tumbuhan Apa Dan Ini Jenis Pond Apa Untuk Dimasukkan Ya Sesuai Dengan Mati Setujuh Yat 20 Jadi Memakai Buah 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 Roh Hal Sudahlah Gapap Kita Maaf Karena Dia Mencurikan Sehingga Sehingga Kita pun Mengulur Sehingga Sebentar lagi Dia Sudah 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 Semakin Menjadi Jadi Dia Semakin Besar Ya Semakin Besar Pemikirannya Semakin Berkembang Di dalam Pikirannya Untuk Mencuri Haleluya Firman Tuhan Berkata Tegor Dia Dengan Kasih Jadi Kalau memang Ini dipakai Tidak ada Hukum Yang Menentang Itu Artinya Kalau sudah Dipakai Ini Bagaimanapun Dia Tidak Bisa Disebutkan Orang Yang Jahat Atau Orang Yang Bersalah Bagaimana Cara Untuk Menghakimi Dia Atau Menghukum Dia Haleluya Tetapi Bukan Berarti Ya Bukan Berarti Membiarkan Orang Melakukan Hal-hal Yang Salah Dan Yang Jahat Seperti itu Tanpa Ada Koreksi Dan Tekoran Sebab Tanah Yang Menghisap Air Hujan Yang Sering Turun Ke Atasnya Dan Yang Menghasilkan Tumbuhan Yang Berguna Bagi Mereka Yang Mengerjakannya Kita Lihat Ini Dan Yang Menghasilkan Tumbuhan Yang Berguna Bagi Mereka Yang Mengerjakannya Bukan Yang Tidak Mengerjakannya Artinya Kalau Sudah Mengerjakannya Pasti Menerima Berkat Dari Allah Haleluya Bukan 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 Mudah Untuk Melakukan Yang Baik Di Mata Tuhan Kalau Tidak Bertanya Kepada Seseorang Bagaimanakah Jalan Bagaimanakah Cara Untuk Supaya Bisa Masuk Surga Ini Yang Paling Sulit Kalau Ditanya Bagi Orang Orang Yang Hanya Sekedar Ibadah Sekedar Bernyanyi Ya Tapi Coba Ditanya Dulu Kepada Orang Yang Bertekan Teguh Yang Artinya Yang Mengerjakan Mereka Yang Mengerjakan Kalau Ada Sesuatu Pertanyaan Karena Pekerjaan Itu Sudah Diberkati Yaitu Berkat Dari Allah Pasti Tahu Menjawabnya Gak Usah Ditanya Dari Pekerjaannya Pun Sudah Tahu Bahwa Dia Melakukannya Dari Buahnya Pun Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Adalah Pohon Itu Pohon Ini Dan Buah Ini Haleluya Tetapi Yang Namanya Adalah Asal Kristen Kalau Seseorang Bertanya Bagaimana Caranya Supaya Kamu Masuk Surga Sudahlah Cukup Melakukan Yang Baik Rajin Jangan Bernyanyi Kita Melihat Orang Orang Yang Keluar Dari Mesir Pun Hal Melakukan Yang Sama Kita Lihat Haleluyah Haleluyah Jodah Sekarang Orang Yang Pandai Yang Pintar Orang Yang Bijaksana Dari Garis Keturunan Kain Bum Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Istimewa Yang Populer Keturunan Kain Tidak Pernyanyi Menyembah Berhala Mereka Percaya Kepada Allah Cuma Tidak Percaya Kepada Besan Nuh Pada Zaman Itu Kita Lihat Gak Pernah Yang Namanya Kain Itu Membuat Sebuah Patung Lalu Mereka Menyembah Gak Pernah Siapa Yang Disembah Oleh Habel Itulah Yang Sembah Kain Hanya Perbedaannya Mereka Mempersembahkan Persembahan Mereka Masing-Masing Bukan Berarti Apa Yang Dikini Oleh Allah Itu Perbedaannya Tetapi Kain Itu Tidak Pernah Membang Sebuah Patung Untuk Disembah Kita Bayangkan Itulah Sebabnya Allah Bukan Memandang Bukan Melihat Wajah Bukan Melihat Pakaian Kekayaan Dan Sebagainya Melihat Pohon Tersebut Dari Buahnya Allah Mengenal Siapa Kepunyanya Dan Siapa Miliknya Haleluya Glory Kalau Memang Hanya Sekedar Rajin Kegeraja Bernyanyi Dan Sebagainya Karena Firman Tuhan Matius 7 Ayat 21 23 Kata Bukan Setiap Orang Berseri Suruh Kepada Tuhan Mas Kedalam Kerajaan Sorga Melainkan Ia Melakukan Kendak Bapak Hanya Orang Yang Melakukan Kendak Bapak Di Surga Hanya Mereka Bukan Karena Bisa Melakukan Menyembuhkan Orang Sakit Karena Berikutnya Dikatakan Pada Hari Terakhir Banyak Orang Bersensur Kepada Tuhan Tuhan Bukankah Kami Berdemuat Demi Namamu Mengusik Setan Demi Namamu Menyembuhkan Orang Sakit Demi Namamu Juga Yesus Berkata Pada Waktu Itulah Aku Bersudar Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Muh Enyah Dari Hadapanku Kita Bayangkan Itu Adalah Firman Tetapi Hanya Orang Yang Bertahan Kepada Kesudahannya Siap Mereka Kalib Denyusua Haleluya Untuk Paganakan Matius 22 Ayat 14 Banyak Yang terpanggil Tetapi Sedikit Yang terpilih Haleluya Itulah Yang dimaksudkan Disini Ya Jadi Dari Buah Nyalah Ya Sebab Buah Adalah Buah Buah Roh Belatiha 5 Ayat 20 Ayat 4 23 Tari Dari Buah Nyalah Kita Lihat Kejadian 3 4 Tetapi Ulang itu Berkata Kepada Perempuan Itu Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Kenapa Dikatakan Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Dia Membalikan Apa yang Disampaikan Allah Kepada Adam Pada Hari Kamu Memakannya Pada Hari Itu Kamu Juga Akan Mati Tetapi Dia Mempelintir Dia Membalikan Ya Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Tentulah Kamu Akan Mengetahui Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Bila Kamu Memakannya Padahal Allah Sudah Berfirman Jangan Kamu Makan Buah Itu Kalau Sudikah Dikatakan Mati Akan Mati Pernah Ke Alam Berfirman Mengucapkan Yang Salah Haleluyah Tidak Tidak Pernah Hanya Itulah Yang Tidak Bisa Dilakukan Tuhan Hanya Satu Tidak Bisa Berbohong Kenapa Karena Ewan Satu Satu Dan 14 Berkat Mengucapkan Demikian Haleluyah Tetapi Kita Melihat Iblis Yang Masuk Kedalam Ular Itu Sebagai Penerjemah Sehingga Sehingga Hawa Pun Ya Sehingga Hawa Pun Memikirkan Hal-hal Yang Baru Memikirkan Mata Pelajaran Yang Baru Sehingga Dia Pun Sudah Sehingga Dia Pun Berpikir Oh Kalau Saya Menerima Ini Berarti Ada Kehidupan Yang Baru Pasti Aku Tahu Ya Apa Arti Yang Jahat Apa Arti Yang Baik Mata Aku Terbuka Emangnya Dia Buta Tidak Bisa Melihat Sehingga Ular Pun Mata Aku Terbuka Tetapi Kita Lihat Dikatakan Sekali Kamu Tidak Tidak Mati Dia Menyilangkan Mencampurkan Antara Hidup Dan Yang Mati Antara Terang Antara Terang Dan Gelap Dia Menyamburkan Menyatukan Antara Gelap Dan Terang Haleluya Menjadi Menjadikan Warna Itu Pucat Kalau Yang Namanya Pucat Ya Wah Wajah Siapa Itu Pucat Pucat Nampaknya Kalau Dikatakan Pucat Berarti Seperti Muka Orang Mati Wajah Orang Mati Kita Lihat Haleluya Jadi Pada Waktu Itu Kita Lihat Kenapa Dikatakan Disini Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Setelah Allah Menciptakan Manusia Di Taman Eden Ya Setelah Allah Menciptakan Segala Jenis Pohon Dan Tubuh Tubuh Dan Lain Sebagainya Tuhan Meninggalkan Mereka Setelah Allah Meninggalkan Mereka Siapa Yang Datang Iblis Apa Yang Ditaburkan Adalah Benih Dengan Ucapan Yang Diucapkan Rusah Enggak Mati Enggak Manusia Binasa Enggak Manusia Setelah Bapak Itu Meninggalkan Mereka Tetapi Dia sudah Menyampaikan Pesan Itulah Sebabnya Manusia Itu Memilih Jalan Untuk Kepada Kebinasaan Kepada Kematian Tuhan Sudah Membuat Sebuah Jalan Kepada Kehidupan Tetapi Manusia Menuju Kepada Kematian Kita Bayangkan Karena Hal Adalah Berbicara Tentang Gereja Itu Yang Dimaksudkan Mau Kemana Gereja Gereja Yang Ada Di Dunia Ini Tujuannya Apa Apakah Mereka Melakukan Firman Tuhan Kenalinah Pohon Dari Buahnya Mana Lebih Baik Lebih Banyak Mereka Lakukan Ya Pekerjaan Pekerjaan Yang Tidak Baik Daripada Yang Baik Memang Semua Orang Bersalah Tetapi Kalau manusia Bersalah Di atas 50% Maka Tuhan Tidak Pernah Mengampuni Tetapi Kalau Allah Ya Bersalah Ya Di bawah 50% Tuhan Masih Bisa Mengampuni Kita Lihat Judas Kita Lihat Pekerjaan Bilea Kita Lihat Pekerjaan Kain Tuhan Memperingatkan Pelakukanlah Seperti yang dilakukan Oleh Adikmu Pasti Aku Menerima Sehingga Dia pun Mukanya pun Mulam Hatinya pun Panas Melihat Allah Ya Sehingga Apa yang diminta Oleh Allah Untuk dilakukan Dia tidak Mau lakukan Genap 100% Judas Iskariot Genap 100% Bileam Adalah Seorang Penyesat Membawa Orang-orang Ya Menjadi Penyebab Berhala Genap 100% Kita Lihat Haleluya Itulah Yang dimasukkan Disitu Ya Sehingga Gereja itu Perempuan itu Meninggalkan Firman Allah Bagaimana Dengan Setiap Ketujuh Jaman Gereja Bagaimana Besus Ketika Rasul Maulus Meninggalkan Apa yang Mereka Lakukan Apakah Mereka Mencepurkan Produk Dari Dunia Dan Produk Daripada Allah Kita Bayangkan Semir Berkam Sardis Philadelphia Lauditia Apakah Mereka Mencepurkan Tidak Bisa Disampurkan Antara Air Bersih Dan Air Kotor Hasilnya Apa Mematikan Membunuh Manusia Meminum Air Tersebut Hal Tidak Pernah Mencapurkan Antara Gelap Dan Terang Allah Menciptakan Matahari Untuk Supaya Membuat Alat Terang Bagi Dunia Ini Untuk Supaya Setiap Manusia Bisa Bekerja Pada Siang Hari Pada Terang Hari Hal Lori Tetapi Manusia Mencoba Untuk Mencapurkan Idrin Dengan Hasil Pikir Sendiri Sehingga Mengakibatkan Kematian Banyak Yang menghapal Dan kita Kejadian Sampai Wahyu Firman Tuhan Ini Tetapi Bukan Itu Tindakan Yang Paling Ya Tindakan Yang Paling Berguna Bagi Allah Tanpa Tindakan Semua Pekerjaan Sia Sia Hal Lori Untuk Apa Semua Dihidangkan Makanan Rohani Pada Musimnya Kalau Memang Tidak Ada Yang Mau Menikmati Kalau Tidak Ada Yang Mau Memakan Hal Lori Dan Kalau Memang Orang Yang Sedang Sakit Yang Memiliki Kanker Tumor Dala Sebagainya Sehingga Dia Tidak Tidak Berdiri Untuk Mengambil Makanan Tersebut Cek Dulu Bawa Dulu Ke dokter Siapakah Dokter Kita Adalah Kristus Kalau Sudah Ada Melekat Di Dalam Hati Dan Pikiran Kita Yang Tidak Bisa Dibongkar Lagi Serahkan Kepada Tuhan 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 Hanya Engkau Berkuasa Yang Bisa Mengambil Penyakit Dalam Tubuhku Ini Berbicara Tentang Rohan Rohan Haleluya Sehingga Tuhan Pun Bersuka Cita Oke Aku Akan Mengambil Dari Dalam Tubuh Pekerjaan Pekerjaan Sibis Haleluya Karena Aku Tidak Menginginkan Bercampur Antara Gelap Dan Terang Di Dalam Hati Dan Pikiran Haleluya Aku Mengingini Bahwa Garam Dan Terang Ada Di Dalam Hati Dan Pikiran Itulah Yang dimaksudkan Tetapi Kalau Sudah Ada Sebuah Penyakit Di Dalam Tubuh Cara Membongkar Cara Mengambil Pun Bukan Mudah Akan Penuh Dekan Penderitaan Itulah Sebabnya Dikatakan Ya Harus Menderita Memikul Kuk Salib Yesus Kristus Untuk Supaya Kau Selamat Artinya Bukan Mudah Seperti Sebuah Kaker Atau 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 Tumur Harus Dibeda Harus Dioperasi Berbagai Macam Hal Yang Dirasakan Di Dalam Tubuh Tetapi Kita Ingat Mana Lebih Baik Penyakit Itu Diambil Daripada Dibiarkan Disitu Kita Lihat Jadi Bukan Mudah Untuk Mengambil Sesuatu Sedangkan Mencuci Piring Aja Kalau Ada Yang Kotor Harus Digosok Dengan Bersih Berarti Sabun Harus Korban Waktu Harus Korban Busa Untuk Menggosok Harus Korban Air Harus Korban Dan Lai Sebagainya Bukan Mudah Apalagi Ada Sesuatu Dalam Hati Kita Bukan Mudah Untuk Mempokarnya Artinya Harus Dikucilkan Orang Orang Harus Di Eje Orang Orang Tidak Termasuk Dihitung Dari Bagian Mereka Dan Takut Orang Dekat Dekat Kepada Orang Yang Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Enggak Usahlah Pergi Situ Nantikan Firman Aja Nanti Firman Aja Nanti Tuhan Enggak Senang Orang Orang Mendengarkan Firman Dan Juga Kata Tuhan Padahal Mereka Mengatakan Mereka Adalah Kristen Apa Tujuan Hidupnya Mereka Membiarkan Kanker Dan Tunger Diam Berdiam Di dalam Hati Dan Pikirannya Akhirnya Itulah Yang Membawa Dia Kepada Kematian Haleluya Setan Dulu Menaburkan Ketidak Cocokan Ketika Dia Memberitahukan Sesuatu Busta Kepada Hawa Haleluya Kita Lihat Itu Dan Ketika Manusia Mendapati Tidak Kepercaya Satu Firman Allah Yang Ucapkan Maka Telah Menyebabkan Setiap Kematian Yang Pernah Ada Setiap Kematian Setiap Penyakit Semua Kesukaan Dan Sebagai Kita Lihat Penabur Tersebut Banyak Godaan Banyak Rayuan Dan Sebagai Tetapi Sudah Beruang Kalimah Firman Berkata Hanya Satu Yang Bisa Bertahan Yaitu Firman Allah Semua Akan Berakhir Semua Akan Lenyap Allah Itu Tidak Pernah Berbohong Haleluya Glory Tetapi Tuhan Selalu Menjaga Anaknya Karena Kita Adalah Firman Anak Allah Yang Telah Menjadi Daging Sementara Waktu Di Dunia Yohanes 12 8 Berang Siapa Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakim Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Itulah Yang Akan Menjadi Hakim Menunjuk Kepada Akhir Jaman Bukan Kepada Jaman Tetapi Jaman Jaman Laudikia Roma 2 16 Berkata Hal itu Akan Nampak Pada Hari Bila Mana Sesuai Dengan Injil Ia Kuberitakan Akan Menghakimi Sekarang Sesuatu Yang Berbunyi Dalam Hati Manusia Oleh Kristus Yesus Kita Lihat Karena Firman Adalah Firman Yang Salah Akan Menghakimi Dunia Suatu Hari Nanti Bukan Dengan Tindakan Kongres Bukan Dengan Tindakan Sebuah Organisasi Organisasi Buatan Manusia Ya Firmannya Dia Akan Menghakimi Dunia Kita Bayangkan Dia Akan Menghakimi Dunia Haleluya Ulangan Apa Yang Dua Janganlah Kamu Menambahi Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Dan Janganlah Kamu Menguranginya Dengan Demikian Kamu Berpegang Pada Firman Perintah Tuhan Alam Yang Kusampaikan Kepadamu Seperti Juga Yang Tertulis Di Wahyu Ya 22 18 19 Jangan Menambah Jangan Mengurang Supaya Allah Tidak Mengambil Bagiannya Daripada Pohon Kehidupan Supaya Tidak Ditambahkan Kepadamu Malah Petaka Seperti Yang Tertulis Dalam Kitab Ini Karena Ulangan Apa Taya Dua Sudah Menyatakan Ini Dan kita Lihat di Masmur 119 Ayat 89 Untuk Selama Lamanya Ya Tuhan Firman Tetap Teguh Di Surga Dan Masmur 119 Dan 151 Ekau Dekat Ya Tuhan Dan Segala Perintah Mu Adalah Benar Dan Kita Lihat Di Ayat 152 Sejak Dahulu Aku Tahu Dari Peringatan Peringatan Mu Bahwa Engkau Telah Menetapkan Untuk Selama Lamanya Kita Bayangkan Ini Dan Esai 14 24 Berkata Tuhan Semesta Alam Telah Bersumpah Firmanya Bersumpah Firmanya Dia Bersumpah Atas Firmanya Sesungguhnya Seperti Yang Kumaksud Demikian Akan Terjadi Dan Seperti Yang Kurancang Demikian Akan Terlaksana Tidak Ada Yang Terlaksana Semua Akan Nyata Di Hadapan Kita Haleluya Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengagalkan Tersebut Dan Yesaya 48 Berkata Rumput Menjadi Kering Bunga Menjadi Layu Tetapi Firman Allah Tidak Tetapi Firman Allah Kita Tetap Untuk Selama Lama Haleluya Glory Dan Matthew 13 23 Yang Ditaburkan Di Tanah Yang Baik Ialah Orang Yang Mendengar Firman Itu Dan Mengerti Dan Karena Itu Ia Berbuah Ada Yang 100 Kali Lipat Ada Yang 60 Kali Lipat Ada Yang 30 Kali Lipat Orang Yang Sedang Melakukan Firman Tuhan Karena Orang Orang Sedang Sedang Ditanam Di atas Tanah Yang Baik Supaya Menghasilkan Buah Yang Berlimpah Berkali Lipat Karena Karena Lahir Dan Bumi Akan Berlalu Tetapi Filmanya Tidak Berlalu Dan 1 Korintus 3 6 Berkata Aku Menanam Apolos Aku Menanam Apolos Menyiram Tetapi Allah Yang Memberi Pertumbuhan Pertumbuhan Adalah Kehidupan Haleluya Dan Di Ayat 1 Petrus 1 23 Berkata Karena Kamu Telah Dilahirkan Kembali Bukan Dari Benih Yang Fana Tetapi Dari Benih Yang Tidak Fana Dan Firman Allah Yang Hidup Dan Yang Kekal Haleluya Glory Itulah Sebab Apa Yang Dicapkan Oleh Allah Kristus Pada Jamannya Yang Dimaksudkan Disitu Tidak Bisa Ditambah Dan Diku Dan Diku Contohnya Sama Seperti Orang Yang Sedang Mengundang Ya Kalau Orang Sedang Mengundang Kalau Dikatakan Suami Dan Istri Diundang Jangan Dibuat Jadi Kakeknya Pamanya Jangan Ditambah Jangan Diku Dikurang Kalau Nanti Sudah Datang Pamanya Datang Datang Nanti Kakeknya Ini Tidak Termasuk Orang Ini Kan Kita Masak Nasi Hanya Sekian Banyak Hanya Sekian Liter Dan Juga Makan Yang Lain Ujungnya Sibuk Ya Sehingga Pesta Tersebut Tidak Indah Nampaknya Dan Belum Tentu Mereka Dijinkan Masuk Hanya Orang Yang Diundang Yang Dijinkan Masuk Haleluyah Itu yang Maksudkan Tidak Bisa Menambah Dan Tidak Bisa Mengurang Matius 8 Yang 16 Menjelang Malam Dibawanya Kepada Yesus Banyak Orang Yang Kerasukan Setan Dan Dengan Sepatah Kata Yesus Mengusir Roh-roh Itu Dan Menyembuhkan Orang-orang Yang Menderita Sakit Kenapa Mereka Yang Sebagian Bisa Disembuhkan Oleh Yesus Karena Mereka Benar-benar Memiliki Iman Yang Ada Dalam Kristus Percaya Mereka Bahwa Penyakit Mereka Kesembuh Artinya Percaya Dulu Setelah Percaya Kenali Dulu Terima Dulu Haleluyah Karena Mereka Memiliki Iman Kalau Tidak Percaya Akhir Artinya Disitu Zaman Mujinya Sudah Berlalu Baptisan Ini Tidak Ada Lagi Dulunya Itu Zaman Dulunya Itu Firman Tuhan Tidak Pernah Berubah Dahulu Sekarang Selama Lamanya Yesus Kristus Tetap Sama Berarti Mujinya Tidak Pernah Berlalu Haleluyah Cuman Iman Manusia Tidak Ada Lagi Kalau Ada Iman Apapun Masalah Tentangan Masalah Sebeginya Ini Berbicara Tentang Rohani Percayalah Kepada Setiap Firman Itu Yang Dimaksudkan Kalau Masalah Jasmani Tuhan Tuhan Sudah Menyediakan Segala Sesuatu Tinggal Bekerja Kalau Orang Rajin Bekerja Pasti Mendapatkan Nafkah Tetapi Kalau Orang Sedang Bekerja Betul Betul Mencudukan Keringat Dan lain sebagainya Beli Tentu Masalah Tetapi Kalau Benar Sudah Melakukan Firman Tuhan Ya Secara Jasmani Pun Akan Mendapatkan Nafkah Bagi Kehidupannya Sendiri Sendiri Haleluya Kita Lihat Juga Di Roma 6 Ayat 4 Dekat Demikian Kita Telah Dikuburkan Bersama Sama Dengan Dia Oleh Baptisan Dalam Kematian Supaya Sama Seperti Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Oleh Kemuliaan Bapak Demikian Juga Kita Akan Hidup Dalam Hidup Yang Baru Ayat 11 Demikianlah Indahnya Kamu Memedahnya Bahwa Kamu Telah Mati Bagi Dosa Tetapi Kamu Hidup Bagi Bagi Allah Dalam Kristus Yesus Dan Kita Lihat Di 2 Korintus 5 20 Jadi Kami Ini Adalah Utusan Utusan Kristus Seakan Akan Allah Menasihati Kamu Dengan Perantaraan Kami Dalam Nama Kristus Kami Meminta Kepadamu Berilah Dirimu Didamaikan Dengan Allah Dan Di Dalam Ayah Anam Dan Di Dalam Kristus Yesus Ia Telah Membangkitkan Kita Juga Dan Memberikan Tempat Bersama Sama Dengan Dia Luar Biasa Kita Lihat Ini Tidak Akan Pernah Sepertinya Saya katakan Tidak Akan Pernah Dipisahkan Antara Kepala Dan Tumuh Tidak Akan Pernah Dipisahkan Berpisah Antara Suami Dan Istri Kalau Mereka Sudah Dipersatukan Sebelum Dasar Dunia Tidak Bisa Pernah Berpisah Antara Kristus Dan Mempelai Wanita Karena Sudah Dipersatukan Sebelum Dasar Dunia Kenapa Dari Mana Kita Tahu Dari Buah Nyalah Kamu Mengenal Dan Satu Yohanes Tiga Dua Berkata Saudara Saudaku Yang Kekasih Sekarang Kita Adalah Anak Allah Tetapi Belum Nyata Apa Keadaan Kita Kelak Tetapi Kita Tahu Bahwa Apabila Kristus Menyatakan Dirinya Kita Akan Menjadi Sama Seperti Dia Sebab Kita Akan Melihat Dia Dalam Keradaannya Yang Sobenarnya Alleluia 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 Karena Kasih Yesus Kristus Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Kasih Siap Dari Dialah Kasih Yang Sepurna Itu Mengalir Kepada Manusia Alleluia Alleluia Kita Kita Lihat Di Bilangan 25 2 Perempuan Perempuan Ini Mengajak Bangsa Itu Ke Korban Sembelian Bagi Allah Mereka Kenapa Dikatakan Dituliskan Di Kitab Ulangan 25 Ayat 2 Ini Kenapa Disebutkan Di Perempuan 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 Berbicara Tentang Gereja Perempuan Perempuan Ini Mengajak Bangsa Itu Ke Korban Sembelian Bagi Allah Mereka Lalu Bangsa Itu Turut Makan Dari Korban Itu Dan Menyebah Allah Orang Orang Itu Dimana Terjadi Di Kitab Bilangan Ketika Israel Keluar Dari Mesir Haleluya Dan Ayat 3 Dikatakan Ketika Israel Berpasangan Dengan Baal Peol Bakit Lam Kat Tuhan Terhadap Israel Siapakah Bilem Siapakah Baal Sebenarnya Mereka Adalah Penyeba Baal Mereka Takut Mereka Bersuka Cita Ketika Mereka Keluar Dari Mesir Tetapi Ketika Sampai Mereka Di Tengah Perjalanan Apa Yang Terjadi Mereka Berhasil Menyebrangi Supaya Wadah Tetapi Perempuan Perempuan Itu Mengajak Mereka Haleluya Tetapi Kita Lihat Matius 2 Amat 5 4 Jadi Begitu Bagaimanakah Akan Digenapi Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Yang Mengatakan Bahwa Harus Terjadi Demikian Haleluya Kita Lihat Ini Tetapi Semuanya Itu Akan Tergenap Akan Tergenapi Karena Pohon Pohon Durya Tidak Bisa Menyebut Dirinya Adalah Pohon Butan Semua Rancangan Dan Programnya Alah Akan Nyata Haleluya Haleluya Tetapi Dikatakan Lihatlah Dari Jenis Masing-masing Kita Lihat Kenapa Dikatakan Perempuan Perempuan Itu Membawa Mereka Karena Perempuan Yang berbicara Tentang Gereja Mengatakan Begitu Begini Dalah Sebagainya Karena Perempuan Adalah Gereja Apakah Orang Percaya Pernah Memandang Gereja Yang Baik Yang Indah Ya Penuh Dengan Alat-alat Di Dalamnya Dan Bunga-bunga Dan Sebagainya Orang Yang Percaya Sejati Yang Tentang Allah Hanya Memandang Firman Apakah Benar Firman Disana Dihidupi Mari Kita Kesalah Apakah Benar Yang Dikatakan Musa Mari Kita Apakah Pernah Yang Dikatakan Oleh Kasih Kalib Yusua Mari Kita Ikuti Apakah Benar Yang Dikatakan Oleh Nuh Mari Kita Ikuti Kalau Tidak Bina Binas Hal 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 Bangsa Mana Yang Bisa Dibandingkan Dengan Tidak Ada Bangsa Yang Lain Yang Bisa Dibandingkan Dengan Bangsa Mesir Dan Juga Bangsa Yang Lain Tidak Bisa Disaingi Oleh Tidak Bisa Menyaingi Oleh Sodom Gomorrah Tidak Bisa Disana Kekayaan Yang Sangat Meluap Manu Dan Susunya Melimpah Disana Seperti Tanah Mesir Tetapi Tuhan Membakar Haleluya Setelah Apa Setelah Benihnya Dikeluarkan Dari Sana Setelah Benihnya Mas Dalam Bakar Apakah Baik Seperti Yang Dilakukan Oleh Daud Memiliki Banyak Memiliki Alat Memiliki Banyak Alat Alat Musik Untuk Menyebab Alat Itu Baik Tetapi Janganlah Hanya Memandangi Itu Pandanglah Saudaramu Saudarimu Bagaimana Sifat dan Kreatir Mereka Kalau Itu Selaras Dengan Firman Belajarlah Ya Bersahabat Dengan Hal 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 Kasihi Satu Dengan Yang Lagi Bila Salah Ditegor Ya Seperti Mengambil Duri Di Tubuh Kita Ini Apakah Sakit Benar Benar Sakit Tetapi Ketika Keluar Duri Dari Dalam Tubuh Kita Maka Perasaan Kita Senang Dan Lega Hal 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 Itulah Sebuah Penyakit Yang Ada Dalam Tubuh Kita Yaitu Kesalahan Ya Dan Dosa Di Dalam Tubuh Di Dalam Pikiran Manusia Betapa Sakitnya Kalau Tuhan Yesus Kristus Sudah Mengampil Hal Hal Betapa Sakitnya Kita Melihat Pengikut Kristus Yohanes Dipenggal Ya Petrus Dibalikan Kepalanya Kepalanya Kepala Kakinya Gatas Dan Juga Andreas Ya Pilip Dahlia Sebagainya Dipenggal Dibunuh Semua Ada Yang Dibakar Dahlia Sebagainya Apakah Enak Tidak Enak Hal Yang Sama Juga Pengikut Pengikut Nabi Di Zaman Dulu Daniel Adalah Seorang Nabi Masuk Kedalam Goa Dipenjarakan Rasul Paulus Pun Dipenjarakan Mati Dianya Kita Lihat Semuanya Apakah Mereka Menderita Tetapi Lihat Tidak Ada lagi Kanker Dan Tumor Di dalam Di dalam Hidupnya Di dalam Pikirannya Di dalam Hatinya Semua Sudah Dipongkar Sekalipun Kesalahan Dan dosa Mereka Semara Seperti Kermiji Semua Sudah Diputihkan Sama Seperti Kapas Hanya Orang Yang Seperti Kapas Yang Bisa Masuk Dalam Kerajaan Suruh Hanya Orang Yang Mereka Hidup Dan Hidupnya Diri Kepada Kristus Untuk Kesalahan Dan Dosa Diambil Oleh Kristus Hanya Orang Yang Seperti Itu Bisa Masuk Dalam Kerajaan Suruh Haleluya Glory Kalian Di Ulangan 19 15 Satu Orang Saksi Saja Tidak Dapat Menggugat Seseorang Yang Mengenai Perkara Kesalahan Apapun Atau Dosa Apapun Yang Mungkin Dilakukannya Baru Atas Keterangan Dua Atau Tiga Orang Saksi Perkara Itu Tidak Disaksikan Artinya Dianggap Sah Dua Tiga Orang Saksi Perkara Dianggap Sah Haleluya Ada Dua Tiga Orang Ada Dua Tiga Tertulis Dalam Kitab Ini Sudah Menerahkan Menyatakan Memberitahukan Bahwa Ini Harus Kau Lakukan Padahal Tidak Dilakukan Zaman Dulunya Itu Tidak Perlu Itu Dilakukan Lagi Sekarang Kalau Memang Kamu Menyebut Kamu Adalah Tubuh Yesus Kristus Berarti Kamu Harus Dibaptis Dalam Nama Tubuh Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Untuk Supaya Dosa Diyampuni Supaya Menerima Karunia Ruh Kudus Ada Dua Tiga Tertulis Benar Ada Dua Tiga Tertulis Kisah Rasul 19 Sudah Memperingatkan Rasul Paulus Melakukan Hal Itu Pilipus Sudah Melakukan Hal Itu Hal Hal Tetapi Hanya Orang Ya Hanya Orang Yang Sudah Dikasihi Allah Yang Takut Akan Dia Yang Melakukannya Jadi Tidak Ada Namanya Jaman-jaman Mujudnya Sudah Berlalu Tidak Ada Seperti Seperti Itu Hal Hal Amos Tiga Tujuh Sungguh Tuhan Allah Tidak Berbuat Sesuatu Tanpa Menyatakan Keputusannya Kepada Hamba Banya Itu Para Nabi Kenapa Dikatakan Amos Tiga Tujuh Ini Sungguh Tuhan Allah Tidak Berbuat Sesuatu Benarkah Dari Dulu Seperti Itu Allah Tidak Berbuat Sesuatu Tanpa Menyatakannya Terlebih Dahulu Kepada Hamba Banya Itu Para Nabi Dan Rasul Dari Dulu Itu Dari Dari Zaman Nuh Hal Luh Tetapi Percaya Kepada Percaya Kepada Orang-orang Kepada Utusan Tersebut Orang Tidak Mau Mendengarkan Utusan Haleluya Maunya Allah Berbicara Kepada Masing-masing Seperti Jamannya Jamannya Musa Suruh Tuhan Itu Supaya Kami Melihat Supaya Dia Berbicara Kepada Kami Engkau Siapa Rupanya Samanya Kita Seprofesinya Kita Ya Sama-sama Israelnya Kita Kalau Allah Sudah Mengutus Dengarkan Dia Apa Yang Diucapkan Apa Yang Dikatakan Dia Hanya Seorang Yang Dipakai Tuhan Untuk Menyampaikan Pesan Haleluya Dan Dia Harus Mempercanggung Menjawabkan Untuk Melakukan Apa Yang Disampaikan Tuhan Untuk Dia Lakukan Bertanggung Jawaban Yang Penuh Haleluya Amos 3 7 Malek 4 5 6 Siapa Mendengarkan Itu Hanya Orang Yang Mempelai Wanita Sesungguh Ya Aku Akan Mengutus Nabi Elia Kepadamu Menjelang Datang Hari Tuhan Kapan Itu Akhir Jaman Ini Siapa Yang Mau Mendengarkan Itu Hanya Orang Yang Takut Kan Haleluya Glory Keluaran Adalah tanah yang kudus Janganlah dekat-dekat Ketika Musa melihat Ya Suatu api ada di atas semak Yang tidak terbakar Di dalam semak Padahal dia Sudah orang terpelajar di Mesir Aturannya Dia akan memetik Sehelai daun itu Mengambil sebuah daun itu Memperiksa di laboratorium Bagaimana ini Raja Coba periksa dulu Masa daun ini Tidak bisa terbakar Atau semua ini tidak bisa terbakar Coba cek dulu Kita selidiki dulu Kimiawi apa yang ada di dalam Pasti dia bawa kepada Tetapi Dia tidak pernah bertanya kepada manusia Hanya satu yang dia tak hati apa Tanggalkan kasutmu Apakah dia tak Ya dia sujud Lalu menanggalkan kasut Kasut Ya Haleluya Glory Setiap orang percaya Yang sejati kepada Tuhan Pasti membaca Alkitab Ya Dan apa disampaikan oleh Nabi Yaitu pesan Oh iya benar Tuhan Terima kasih Tuhan Atas pertolongan kepada kami Bukan pergi membawa Ya Ini Nah kita tanya dulu kepada Kepada Bupati dulu Kita tanya dulu kepada gubernur ini Bagaimana ini Tidak ada seperti itu Haleluya Kenapa Karena dia sudah memiliki keyakinan Karena dia adalah si orang penih Yang selalu merindukan kebenaran Sekalipun ajaran apa yang dilatih oleh Diajarkan oleh orang-orang Mesir kepadanya Semua Ya Ditingkalkan Haleluya Glory Jadi Seperti itulah Ya Dian lakukan juga Orang-orang benar Dari zaman dulu Sampai Zaman ini Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Harus dilakukan Dilakukan Tidak perlu Bertanya-tanya dulu Dan lain sebagainya Karena Seperti yang kita pacar tadi Dua Tiga saksi Ya Ada Perkara dianggap salah Kita lihat Biar kita Gas ya Ya Kusampak 14 Sedangkan kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu 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 itu sama seperti uap Yang sebentar saja Kelihatan Lalu lenyap Apakah ini firman Kita sudah membaca tadi Sedangkan kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi Esok Apakah arti hidupmu Hidupmu itu sama seperti Uap yang sebentar saja Kelihatan Lalu lenyap Kita sudah membuka Brio Atau apapun Kalau sudah memasak nasi Dan lain sebagainya Seperti uap Kalau dibuka Sebentar saja Napa Lalu Uap itu lenyap Seperti itulah kehidupan manusia Di muka bumi ini Itulah Tuhan Memberikan Ya Firman Pada setiap zaman Untuk supaya Hidup Menyubahkan Ketika Kristus datar Dengan sekejap mata Tubuh orang percaya Diubahkan dengan sekejap mata Bagi orang yang mati Akan bangkit Pada kedatangan Kristus Orang-orang Ya sudah ditembus Orang-orang yang mau ditembus Seperti uap saja Kita lihat Berarti tidak Berarti Semuanya Yang berasal Hal-hal Ya Yang berasal dari Dunia ini Haleluya Dan kita lihat Kita lihat ke timur Kita lihat ke barat Ke utara Ke selatan Kalau ada pun harta kita Di timur Di barat Di utara Dan selatan Dan lain sebagainya Kita hanya melihat saja Oh Hartaku disana Hartaku disana Hartaku disana Dan lain sebagainya Di agam Kekadirinya Dan lain sebagainya Teman dan terkenal Di dunia ini Tetapi kalau Kristus sudah bertanya Atau kita Atau Hamba Tuhan bertanya Coba dulu Pandai ke atas Sudah berapa banyak Ke hartamu disana Apa jawabnya Oh sudah banyak Hanya harta Yang di timur Dan di utara selatan Yang ditunjukkan Tetapi harta Satu biji pun Tidak pernah Dikumpulkan Di surga Berarti Karena hidup ini Hanya Sama seperti U Artinya Hanya Harta Yang dikumpulkan Di surga Yang berguna Haleluya Itu lagi Yang tidak akan Bisa Lenyap Hanya orang Yang melakukan Firman Allah Yang tidak bisa Lenyap Haleluya Karena hidup Di dunia ini Hanya sementara Saja Glori Haleluya Bagaimana Seorang ayah Dan seorang ibu Untuk mengumpulkan Seperti yang dikatakan Nabi Mengumpulkan Anak-anaknya Seperti penyakjian Yosua Hanya aku Dan sehisi rumahku Yang beribadah Kepada Allah Kalau orang-orang Tetangga Adik-adikku Semuanya Omong kosong Tetapi Dia berdoa Setiap orang Percaya Berdoa Supaya Ya Keluarga Anak-anaknya Istri Semua berkumpul Nanti di kerajaan Ya kekal Memakai Jua putih Memakai Tubuh Selestial Ya Tubuh Tiofani Yang tidak Berkesudah Betapa Suka citanya Betapa Bersemangatnya Betapa Meriah-riahnya Kalau Satu keluarga Menyatu Di kerajaan Yang kekal Bagaimana Kalau satu Orang Tidak ada Di antara Keluarganya Bisakah itu Ditangisi Kalau 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 ada Seorang anak Yang sedang Mencuri Lalu dibawa Kepada Lalu dilaporkan Kesana Ya Disidang Dimasukkan Ke penjara Bisakah Seorang ayah Dan seorang Ibu Dengan begitu Tidur Nyenyak Dan juga Makan Begitu enak Di rumah Makan Sana Tahu Pergi Bepoya-poya Sedangkan Anaknya Di penjara Kalau Memang Tidak Pernah Melakukan Kesalahan Tetapi Toh Pernah Melakukan Kesalahan Atau Mencuri Ya Apapun Makan Dijual Untuk Menembus Anaknya Tetapi Kalau Sudah itu Pekerjaannya Dari sejak Kecil Sampai Besar Sampai Dewasa Sudah Biarkan Acara Itu Itu Ajaan Pekerjaannya Itu Seperti Itulah Yesus Kepada Mempelai Walidah Satu Dari 99 Ya Karena Domba itu Harus 100% Genap Yesus Pergi Untuk Mencari Domba Yakin Haleluya Itulah Sebabnya Kristus Menjadi Daging Meninggalkan Tahtanya Hanya Menebus Orang Orang Yang Dia Kasih Tidak Pernah Menghitung Kesalahan Dan Dosa Tuhan Putihkan Itu Seperti Kermij Tuhan Putihkan Itu Seperti Kapas Dan Seperti Salju Haleluya Kita Lihat Ayu Apalmasnya Tujuh Karena Pagi Pohon Masih Ada Harapan Apabila Ditebang Ia Bertulas Kembali Dan Tunasnya Tidak Berhenti Tumbuh Manusia Akan Mati Sekalipun Mati Manusia Tetapi Kita Lihat Akan Bertumbuh Kembali Dan Tulasnya Itu Tidak Berhenti Tumbuh Artinya Masih Ada Pengharapan Haleluya Haleluya Dan Dia katakan Sekalipun Tubuh Hindu Pinasa Penuh Dengan Ulat Ulat Tapi Aku Tahu Bahwa Penebusku Akan Ada Ada Di Hadap Di Depannya Dia Akan Melihat Bahwa Yesus Kristus Akan Bersama Sama Dengan Dia Itu Yang Maksudkan Dan Kita Masmur 19 1 Untuk Memimpin Beduan Masmur Daud Langit Menceritakan Kemuliaan Allah Dan Cakrawala Memberitakan Pekerjaan Tangannya Haleluya Kita Lihat Cakrawala Memberitakan Pekerjaan Tangannya Benar Ulangan 30 19 Aku Memanggil Langit Memanggil Langit Dan Bumi Menjadi Saksi Terhadap Kamu Pada Hari Ini Kepadamu Kuperhadapkan Kehidupan Dan Kematian Berkat Dan Kutub Pilihan Kehidupan Supaya Engkau Hidup Baik Engkau Maupun Keturunan Maupun Keturunan Haleluya Kepadamu Kuperhadapkan Kehidupan Dan Kematian Berkat Dan Kutub Pilihlah Kehidupan Supaya Engkau Hidup Baik Engkau Maupun Keturunan Berarti Ada Dua Pilihan Tuhan Memberikan Di situ Pilihlah Jalan Yang mana Kamu Pilih Hidup Yang mana Kamu Pilih Karena Diperhadapkan Ya Ya Kamu Pada Hari Ini Aku Memanggil Memanggil Langit Dan bumi Menjadi Saksi Terhadap Kamu Pada Hari Ini Kepadamu Kuperhadapkan Kehidupan Dan Kematian Berkat Dan Kutub Mana Kamu Pilih Berkat Atau Kutub Itu Yang dimaksudkan Kehidupan Atau Kematian Tetapi Tuhan Berkata Pilihlah Kehidupan Supaya Engkau Hidup Baik Engkau Maupun Keturunan Haleluya Keturunan Siapa Kita Adalah Keturunan Garis Keturunan Daripada Abraham Kita Kita Adalah Keturunan Kita Adalah Anak Kristus Dari Zaman Asal Kita Memilih Kepada Kehidupan Dan Kita Melihat Dan Kita Melihat Bagaimana Kecinpan Allah Kita Melihat Bunga Bunga Kita Melihat Pohon Pohon Dan lain Sebagainya Ketika Dia Ketika Dia Sudah Tumbuh Dengan Baik Bunganya Begitu Mekar Dan Begitu Indah Dipandang Tetapi Suatu Saat Nanti Bunganya Akan Layu Ya Dan Bunganya Akan Gugur Tinggallah Buah Ditangkai Buah Itu Bagaimana Buah Itu Akan Busuk Dan Mengelupas Tetapi Kita Lihat Akan Ada Kehidupan Di Dalamnya Itulah Benih Dan Benih Itu Jatuh Kedalam Tanah Setelah Jatuh Kedalam Tanah Datang Matahari Ya Memberikan Panas Untuk Menjakan Benih Tersebut Sehingga Tumbuh Kembali Kita Lihat Sama Dengan Manusia Dari Sejak Kecil Dia Dalam Kandungan Dilahirkan Remaja Dewasa Ya Sampai Tuah Dan Mati Meninggal Membusu Tetapi Kita Lihat Dia Kan Bangkit Kembali Haleluyah Tetapi Lihatlah Di masa hidupmu Mana kau pilih Kehidupan Atau Kemati Kematian Haleluyah Kita Lihat disini Untuk Menutup Ayo Ayat 2 Seperti Bunga Ia Berkembang Lalu layu Seperti Bayang Bayang Ia Hilang Lenyap Dan Tidak Dapat Pertahan Ayat 10 Tetapi Bila manusia Mati Maka Tidak Berdayalah Ia Bila Orang Binasa Dimanakah Ia Ayat 12 Demikian Juga Manusia Berbaring Dan Tidak Bangkit Lagi Sampai Langit Hilang Lenyap Mereka Tidak Terjaga Dan Tidak Bangun Dari Tidurnya Akhirnya Engkau Menyembunyikan Aku Di Dalam Dunia Orang Mati Melindungi Aku Sampai Muruh Kamu Surut Dan Menetapkan Waktu Bagiku Kemudian Mengingat Aku Pula Haleluyah Ayat 21 Ayat 21 Anak Anaknya Menjadi Mulia Tetapi Ia Tidak Tahu Atau Mereka Menjadi Hina Tetapi Ia Tidak Menyadarinya Kita Lihat Apa Yang Dimaksudkan Disini Ya Haleluyah Kita Sudah Melihat Tadi Bagaimana Tentang Ulangan 30 19 Bumi Menjadi Sang Terhadap Kamu Pada Hari Ini Kepadamu 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 Kehidupan Dan Kepatian Kita Lihat Sama Seperti Ya Sama Seperti Orang Yang Sedal Lahir Karena Bumi Sedang Dipadamu Karena Kita Melihat Ciptaan Allah Allah Menciptakan Matahari Terbit Dari Timur Pada Pagi Hari Itu Sangat Menyenangkan Hati Manusia Dan Namanya Pada Pada Pagi Hari Pada Pagi Hari Ketika Matahari Terbit Itu Bisa Menyegarkan Memberikan Vitamin Kepada Tubuh Kita Artinya Belum Membakar Masih Sejuk Lemah Lembut Sama Sama Seperti Bayi Yang Sedang Lahir Semua Orang Menyukainya Matahari Yang Sedang Terbit Dari Timur Semua Orang Menyukainya Tetapi Ketika Dia Beranjak Remaja Beranjak Dewasa Sama Seperti Matahari Sudah Terik Kadang-kadang Tidak Tertaharkan Seperti Itulah Kehidupan Manusia Tetapi Kita Lihat Akhirnya Dia Akan Menjadi Tua Haleluyah Dia Akan Menjadi Tua Tetapi Kita Lihat Matahari Matahari Terbit Ya Matahari Terbit Dan Pada Siang hari Dia Terus Selalu Berjalan Dan Tenggelam Kembali Ya Tidak Nampak Lagi Lalu Di esok Paginya Terbit Terbit Lagi Haleluyah Glory Jadi Itulah Sebabnya Ya Ada Kelahiran Kehidupan Kematian Ya Dan Kebangkit Kebangkitan Sama Seperti Matahari Kita Lihat Ketika Seorang Bayi Dalam Kandungan Dia Dilahir Dilahirkan Ketika Sudah Sudah Pada Masa Tuh Hidupnya Sudah Berakhir Dia Tiada Tetapi Dia Akan Bakit Lagi Haleluyah Glory Haleluyah Jadi Seperti itulah Yang dikatakan Oleh Ayub Tadi Itulah Yang dikatakan Yang dimaksudkan Oleh Ayub Tadi Untuk Supaya Bisa Sebagai Contoh Tuhan Mengespresikan Hidupnya Sendiri Mencontohkan Kepada Pohon Ya Benih Dan lain Sebagainya Anda Sendiri Mengespresikan Dirinya Memperhatikan Artinya Haleluyah Contohkan Kepada Alam Dicotohkan Kepada Pohon Dan lain Sebagainya Dicotohkan Kepada Matahari Manusia Tetapi Kita Lihat Bahwa Hanya Ada Satu Bagi Orang Yang Benar Yang Takut Allah Dia Akan Bangkit Hidupnya Akan Diubahkan Haleluyah Tubuhnya Akan Diubahkan Dan Akan Mewaris Kerajaan Yang Kekal Disanalah Hidup Yang Tidak Berkesudahan Bersama Semengan Kepala Kita Bersama Semengan Kristus Kita Haleluyah Glori Terpujil Lama Tuhan Sampai Disini Pembahasan Kita Biar Kita Lanjutkan Minggu Depan Tuhan Memberkati Kita Dan Menembahkan Pengetahuan Kepiman Kepada Haleluyah Glori Mari kita Angkat Pujian